Kita kembali beralih ke service 2 Banyak sekali teman-teman yang menanyakan terkait service 2 Ternyata teman-teman yang masih awam Yang belum tahu terkait service 2 Service 2 itu adalah sektor perhotelan dan juga restoran Untuk gajinya sendiri Jika melalui G2G ataupun program government to government Itu nanti gajinya akan mengikuti dengan nodung bu Basic nodung bu, UMRnya saja teman-teman Kalau ada lemburnya, ada nggak sih mas lemburnya Yang saya ketahui dari teman-teman yang sudah berada di Korea Dan bekerja di hotel itu ada Yang di restoran saya belum menemui Namun ada beberapa teman-teman yang berkomentar di video-video service 2 Itu ada juga di service 2 Lestoran ada lemburan Maksudnya jam lemburnya ada Jadi dapat tambahan lembur Untuk terkait gaji Itu ada juga yang gaji mati Gaji mati artinya dalam satu bulan Itu nanti akan dibayar Rp2.300.000 Yang sudah diketahui Rp2.300.000 Di hotel ya ini Di hotel dan Rp2.300.000 Ini masuknya hari Sabtu dan juga Minggu tetap masuk Namun diganti dengan hari Selasa dan juga Kamis Libur Ya hari Selasa dan Kamis libur Ada juga yang kerjanya 5 hari Dari hari Senin hingga hari Sabtu itu bekerja Ataupun hari Selasa sampai hari Minggu Senin itu libur Itu juga ada teman-teman Jadi tergantung sajangnya masing-masing Karena di akhir pekan kalau di hotel ataupun restoran itu banyak pengunjungnya Karena di akhir pekan orang-orang Korea banyak yang istirahat tidak bekerja Ada juga orang-orang asing yang tidak bekerja Menggunakan ataupun tidur di hotel bersama pasangannya dan kekasihnya Ada juga teman-teman yang dari teman-teman asing itu Bekerja di akhir pekan Jadi untuk service 2 terkait service 2 ini hotel dan juga restoran Untuk gajinya kita tentukan aja nanti kita lihat aja nanti lebih lengkapnya setelah teman-teman sudah sampai disini Nah mungkin itu saja terkait restoran Dan untuk KKMnya sendiri sudah saya buatkan Kemungkinan besar KKMnya bisa mencapai 60 hingga 80 saja Karena disitu 8.800 dan pesertanya Eh pesertanya 8.800 dan kuotanya 4.700 lebih Dibandingkan fishing kemarin Peserta lebih banyak kuotanya dan juga lebih banyak Jadi kemungkinan besar ini 60 sampai 80 akan lolos di service 2 Ataupun di bawahnya juga bisa Ataupun 50 mudah-mudahan bisa lolos Karena di service 2 ini saya yakin banyak pemula yang ikut di service 2 ini Tidak hanya pemula Kemarin senior-senior yang sudah ikut belajar Namun gagal di tahun 2023 juga banyak sekali yang mengikuti service 2 Namun saya rasa dibandingkan senior ataupun teman-teman yang kemarin gagal Itu masih banyak dengan juniornya yang baru saja masuk LPK dan mengikuti service 2 Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam, gagal adalah kunci dan juga berhasilan Anjah hasil